Di masa pandemi yang sulit seperti saat ini, seorang pemilik warung makan menyediakan menu makanan dengan harga Rp2.000 per porsinya. Ayam goreng, telur ceplok, dan tempe orek disediakan kepada warga sekitar yang kesulitan. Rp2.000 bikin kenyang? Tentu bisa. Ini tidak bercanda lho. Rasa lapar hilang bukan karena menelan sebutir obat mah, tetapi benar-benar kenyang, melahap habis seporsi nasi beserta lauk pauknya. Ini dia menu andalan warung pandemi seharga Rp2.000 seporsi. Ya, cukup membayar Rp2.000 Anda mendapatkan sepiring nasi dengan lauk ayam goreng dan teh manis. Atau pilihan lainnya, nasi telur dadar, tempe orek, dan teh tawar. Sangat terjangkau bukan? Menurut dadang sang pemilik warung pandemi yang terletak di Majelengka, Jawa Barat ini, harga Rp2.000 seporsi memang diniatkan untuk membantu masyarakat yang ekonominya terdampak pandemi. Tidak heran karena murahnya, setiap jam makan siang, warung pandemi ini ramai pengunjung, khususnya para penarik becak hingga juru parkir. Sangat-sangat ternyuk dan kepikiran terus, bagaimana caranya membantu saudara-saudara kita yang terkena dampak pokok ini. Nah, di sini ada dua paket. Satu paket ayam, duanya paket telur. Ini berapa nih apa-apa jual untuk satu porsi? Ya, karena waktu itu saya orang nggak mampu beli, jadi saya buah hanya Rp2.000. Bagi para penarik becak yang pendapatannya merosot jauh semenjak pandemi COVID-19, harga Rp2.000 seporsi sangat membantu. Alhamdulillah, kita siap ada warung murah, harga Rp2.000 terjangkau dari abang-abang besa, kalau enak sama daging ayam, koreng chicken. Buka setiap Senin hingga Jumat, setiap hari warung pandemi menyediakan 100 paket nasi, Rp2.000 seporsi. Januar Aditya Majalengka, Jawa Barat Terima kasih telah menonton!